Halo sahabat SB7 Mata Terima kasih masih menonton Channel saya Channel obat-obat kesehatan Unik dan juga Azan Nah untuk video kali ini Saya akan Mereview atau membuktikan Atau bukti Dari salep Innerson yang pernah saya upload Beberapa Bulan yang lalu Jadi salepnya Menampakan Wadah atau kotaknya seperti ini Salep Innerson Dan ini Akan saya bacakan dulu Komposisi Komposisi dari Salep Innerson Salep Innerson ini mengandung Desoximetason Yaitu 2,5 mg Dan kemudian ada Cara kerja obat Innerson mengandung Desoximetason Suatu Kortikosteroid Yang mempunyai Fasiat sebagai Antiflogistik Antipuritik Nah jadi Fasiatnya sebagai Ada dua ya Dua macam Yaitu sebagai Antiflogistik Dan juga Antipuritik Kemudian Indikasinya ini Berbagai macam Eczema Dermatitis Dermatitis Dissoriasis Kemudian ada Kontraindikasi Penderita yang Hipersensitif Terhadap Desoximetason Reaksi kulit terhadap Vaksinasi TBC Maksud saya Reaksi kulit Terhadap Vaksinasi Dan TBC Kulit Penyakit kulit Karena virus Jadi Kontraindikasi Itu ada tiga Tadi Kemudian ada Efek sampingnya Pada pengambatan Jangka panjang Dengan Preparat Yang mengandung Kortikosteroid Dapat timbul Gejala-gejala Hipopigmentasi Atropi kulit Dan Stria Kadangkala juga Terjadi Iritasi Kulit Seperti Rasa gatal Dan rasa panas Jadi Kalau memang Terjadi Iritasi kulit Atau Rasa gatal Dan juga Panas Itu memang Efek sampingnya Jadi Jangan Kita kaget Atau Panik Kemudian Ada Peringatan Dan perhatian Cegah Penggunaan Pada mata Hindari Pemakaian Yang luas Atau Lama Pada Kehamilan Bila Terjadi Reaksi Iritasi Hentikan Pengobatan Pengobatan Pada daerah kulit Yang luas Atau Jika digunakan Dalam waktu Yang lama Dapat Timbul Efek Sistemik Yang disebabkan Oleh Penyerapan Kortikosteroid Melalui kulit Nah Kemudian Untuk Aturan Pakainya Itu caranya Adalah Diolaskan Secara Tipis Tipis Sehari Sebanyak 2-3 Kali Pada Tempat Yang Gatal Lalu Digosok Secara Merata Di bagian Tempat Yang Gatal Tersebut Kemudian Penampakan Atau Tube Salernya Itu Sendiri Seperti Ini Ini Yang Sudah Saya Pakai Jadi Terutama Pada Istri Saya Jadi Dia Mengalami Alergi Di Kulit Selat Selat Jari Seperti Ini Dan Saya Sempat Mengabadikan Atau Menjadikan Kulturnya Jadi Kulturnya Nanti Saya Saya Apa Saya Tampilkan Nah Ini Dia Foto Ini Sebelum Dan Yang Sebelum Ini Adalah Pemakaian Inelzone Ini Selama Kurang Lebih Tiga Hari Nah Kemudian Yang Ini Adalah Pemakaian Setelah Nya Maksud Saya Dari Hari Kempat Dan Seterusnya Sampai Sembuh Jadi Memang Inelzone Ini Sangat Efektif Efektif Mengatasi Alergia Kulit Oke Sahabat Sampai Disini Dulu Penjelasan Dan Pemuktian Dari Salep Inelzone Dan Ini Juga Bisa Sahabat Beli Di Toko Obat Serta Apotik Apotik Terdekat Di Daerah Kalian Dengan Harga Yang Agak Sedikit Mahal Jadi Harganya Itu Berkisar 60.000an Sampai 65.000 Tapi Kalau Untuk Kesehatan Atau Untuk Kulit Kita Apa Salah Yang Mencoba Jadi Silahkan Beli Di Apotik Oke Sahabat Ingat Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Cintai Dirimu Keluargamu Dan Juga Pekerjaan Salam SB7 Mata Terima Kasih